Oke teman-teman semoga kita main bus simulaturnya di lagi dan ya kalian lihat sendiri di sini kita pakai bus apa ini uwi di ini adalah bus juragan 99 coy woi dan ini berasap ya memang kita bakalan review mod map yang ada debu-debunya coy semoga aja nanti asap ini jadi mirip debu lagi tuh karena off-road dan becek debu-debuan gitulah coy nah disini kita coba lihat woi asli becek loh kalau ini mah beneran becek jualannya tuh wah gila kalau ini gue nggak tahu lagi nih apakah bus kita bakalan kuat atau enggak nih anjakan eh turunannya curam banget terus langsung anjak kalau pakai bus kayaknya kurang worth it deh nah ini mod mapnya nanti kalau kalian mau cek linknya di deskripsi video ya di sini ada yang lewat sini juga ini yang rame dan ada juga yang lewat sini coba nih ini polantas tuh lumayan yang rame juga yang lewat sini oke kita coba lihat dulu di mapnya kita enaknya bagusnya itu lewat mana nih uh gue bingung sih gila yang di belakang ternyata nggak terdeteksi uh gila lebar banget loh tuh Hai Oke kita coba lurus aja kali ya eh Hai bisa-bisa belok ke sini juga coy tuh tuh oh cukup banyak pilihan jalannya ada tiga coy Oke kita coba pilih yang mana apakah kita yang lurus kalau lurus enak tapi kurang ekstrim nih kalau kiri coba kalau kiri kita tes kalau kiri coy Oh ini yang paling ekstrim ini yang kita cari nih Oke kita coba beranikan diri untuk lewat map yang satu ini coy tuh Hai uh nggak tahu sini bakalan bisa atau enggak nih soalnya traffic juga nggak ada yang berani lewat loh wah gila oke kita coba tes dulu trip pertama gas ruk kayak uh kuat dong gila juragan 99 Wow kalau ini deril Wah gila ini mod map terparah sini tuh wah jalanannya udah nggak kayak jalan coy bener-bener hancur banget sumpah wajib sih kalian coba ini mod map yang satu ini oke gas jangan sampai berhenti ngegasnya tuh turun langsung tadi nanjak seenaknya aja naik turun tuh wah oke kita juga jalan lagi tetep harus tetep ngegas ya coi soalnya tuh tuh bahaya banget tuh kan ya nyangkut dong aduh ini nyangkut malas banget gue coy kayak bisa-bisa bisa lah jangan buat malu jalan 99 ya udah ngangkat sebenarnya bisa oke kita coba sekali lagi tadi kita nggak terlalu fokus sebenarnya bisa sumpah ini bisa banget tadi kalian lihat sendiri tadi sebenarnya naik cuman karena kontrol nggak kelihatan dia pas beloknya itu enggak terdeteksi coy susah susah nekennya gitu Oke kita hidupin kontrolnya aja supaya bisa ngedeteknya lumayan kelihatan eh malam mundur eh eh ya drama lagi coy Oke semoga nggak drama-dramaan lagi nah fokus ya kita fokus nih usahakan kenceng tapi tetep stabil gitu loh nah 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 oke bisa ya nah disitu hampir nyangkut tadi padahal enak loh nih hati-hati tuh sumpah ini yang sebenarnya ngeri tuh disini tuh tuh tadi kita ditanjakan ini ya coy nih nih kalau kalian nikungnya pas bisa coy tuh yang penting nikungnya pas aja deh Wow bisa yuk juragan 99 kalau bisa jadi juragan 100 nih ya nggak bisa aja nggak bisa Aduh ini bener-bener tanjakan tergila Oh semua traffic-traffic nge-stuck disini ternyata coy Wow gila tanjakan bener-bener gak ada obat coy memang prosesan garing bisa ya oke nyata kita juga nggak bisa gue kirain tanjakannya nggak terlalu ekstrim eh ternyata sangat ekstrim gitu loh oke kita mundur kita coba kembali ke asal kita widi widi bisa nggak ya mundur dan ternyata mundur pun nggak bisa coy oke kita coba apa dulu nih widi kita lewat yang lurus aja lah berarti karena yang maju juga nggak yang melok sana tadi nggak bisa coy mau nggak mau lewat sini gitu loh nah oh iya deh nah disini kita coba tahan dulu wah gila pinggirannya ngeri juga nih jalanan coy wah sekali meleng dikit auto masuk surga coy tuh wah wah gila ini jalanan tergokil sini bener-bener tembok beton betonnya tinggi loh gila niat banget ngebangun ini mereka ya eh oke semuanya beton coy eh ini Super Mario nya keren juga loh dia gerak-gerak coy mantep nih ada anim Super Mario di dashboard yang gerak-gerak loh gue baru tahu uh kayak nembus gunung ya nah disini kalian coy jangan ke bawah suasana untuk kenceng usahakan kalian tetep kontrol jangan terlalu kenceng karena ya kalian lihat sendiri ya tuh pinggirnya bener-bener langsung apa loh tuh auto jatuh kalau kalian bahaya nah disini nih tahan karena tau sendiri lah dibusitkan kalau belok nggak seenak itu gitu loh dia sering error kalau belok itu dia nggak bisa di kontrol coy jadi makanya gue bilang kalau tikungan ya kalian kontrol lah gitu kita coba gas dulu ini di depan mulai masuk tikungan ruwet nih tampil mudanya aja kita lurus coba ya buh gila liku-likunya dong kayak kehidupan coy berlika-liku utuh-utuh bisa-bisanya ada bundaran sekecil ini ngapain dibuat bundaran kalau kecil banget loh gitu oke ada taman bermain coy oh langsung ke pantai ini mode map pantai yang pernah dia buat coy tuh kalau kalian ngikutin ini tuh map pantai udah pernah di share dulunya sama dia tuh disini ada jalan rahasia seinget gue coy dibawah sini ada jalan rahasia dibawah perbukitan-bukitan inilah gue lupa masuknya dari mana yah udah nggak ada coy singet gue disini itu pintunya itu pintu rahasia ke jalanan yang lebih ekstrim gitu loh nah apa disana ya dia pindah nggak tau juga nih makanya kita mau pastikan dulu lah jangan sampai ada satu sisi pun yang ketinggalan untuk ngecek map ini waduh dimana ya wah nggak bisa coy nggak bisa sumpah nggak bisa coy udah nggak kayak dulu kalau dulu masih ada bener-bener ruangan untuk kita gitu mundur bisa nggak wah bisa jalan di air mantep juga nih mode ada fitur jalan di air kayak gini loh nah jadi ini salah satu easter egg nya itu bisa jalan di air ya coy jadi buat kalian yang nanya bang easter egg nya apa ya ini easter egg nya kalian pasti nggak kepikiran untuk nyoba dia di air gitu loh ternyata bisa nah jadi beginilah coy untuk gameplay kita kali ini jangan lupa kalian like dan share teman-teman kalian yang mau link mode nya ada di deskripsi video dan sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih terima kasih